untuk bermusik ini kan 13 tahun ya di industri musik siapa sih inspirasi ya Altuit inspirasi waduh kalau ditanya inspirasi aku terinfluen banget sebetulnya dari John Bon Jovi tapi kalau di Indonesia aku sangat amat terinfluen bahkan mengidolakan the one and only Ariel Noah kenapa tuh? I don't know aku susah banget lalu aku juga suka bagaimana dia menulis lirik yang simple tapi kena lagunya tuh bisa kayaknya gak ada orang yang gak tau lagu Noah tapi ini gak sih pernah ada kepikiran untuk ngajak Bukit Kolaborasi atau pernah ketemu gitu gak sih? kalau ketemu pernah karena bisa dibilang aku nih sahabat Noah Sejati kemanapun Noah Mangkung kalau aku ada waktu biasanya aku kejar sampai sekarang? sampai sekarang sampai sekarang cuman kadang-kadang ada tuh berapa waktu ini gak pas jadi gak bisa nonton tapi kalau aku bisa pasti aku kejar berapapun dikannya pasti aku kejar tapi Alhamdulillah di 2000 sebelum pandemi pokoknya Noah tuh ada konser di Project X disitu aku bisa masuk sampai ke belakang panggung dan aku bisa ketemu sama Boril ya kalau ditanya pengen kolet wah pasti pengen banget lah bener-bener sahabat Noah ya ini ya Alvin Binata nah Alvin sebagai penyahir sebagai musisi itu tuh kamu memilih untuk ikut arus atau melawan arus gitu gak sih? jujur ya sebetulnya kalau diri aku sendiri aku sebenarnya pengennya melawan arus betulnya pengennya melawan arus tapi tentu aku gak sendirian kalau kita berkarya di dunia musik ini walaupun kita penyanyi solo tapi kita tetap punya tim di belakang yang memang bekerja keras untuk kita juga sehingga kita harus dengarkan pendapatnya berdasarkan riset mereka ya mau gak mau di era digital yang seperti ini kita harus mengikuti arus tapi kalau ditanya akunya sendiri aku bener-bener tanya melawan arus betulnya agak susah juga untuk melawan arus gitu ya karena kebanyakan pasar juga ya kalau misalnya melawan arus mungkin cuannya juga dikit juga gitu ya gak terlalu betul-betul itu udah menjadi salah satu problem aku karena sebenarnya fun fact ya tentang ini jadi aku tuh sebetulnya gak terlalu aktif main social media bisa dibilang aku agak terpaksa main social media gitu karena aku gak berniat untuk membesarkan social media aku sedangkan kita tahu kita tahu kalau kita berkarir di industri hiburan seperti aku gini di industri kreatif seperti aku gini kita gak bisa gak masuk ke dalam dunia digital gitu kita harus masuk kemana dan ketika kita harus masuk kita harus membesarkan aset digital yang kita punya aku memang masih sangat kesulitan untuk menghadapi itu karena aku bukan seorang yang aktif banget bahkan bisa dibilang aku males banget dia paling menggunakan media itu hanya untuk trolling social media gitu gak lebih dari itu sehingga aku gak punya aset digital yang besar dan itu mungkin yang membuat selama 13 tahun aku berkarir di industri musik aku masih begini-gini aja tapi ada kepikiran gak sih untuk coba deh ikutlah di social media ini kan lagi rame tiktok juga ya di tiktok tuh kalau ada musisi mungkin punya lagu kadang tuh ada yang viral dipakai terus soundnya apakah adwin juga sempat kepikiran atau mungkin tertarik dengan hal itu kalau ditanya tertarik pasti tertarik tapi sebagai musisinya kalau sebagai diri sendiri memang agak gede makanya tadi aku lebih memilih untuk melawan arus sebenarnya salah satunya tapi balik lagi aku sedang mencoba dengan berusaha dengan mulai nge-bentuk tim juga supaya bisa banyak sharing ke teman-teman karena ternyata banyak sosial media bisa sharing banyak hal bisa mengedukasi masyarakat juga ya aku akan berita untuk oke jadi musisi public figure tapi agak gak suka sama sosial media ini agak ya jarang ada sih coba ya jarang gitu ya yang terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax selamat menikmati